Seorang pejabat Ukraina menyebut bahwa saat ini Barat tidak mempersenjatai Kiev dengan senjata berat. Menurutnya, Barat tak ingin Rusia mengalami kekalahan total, sehingga peperangan diharapkan bisa diselesaikan melalui negosiasi. Hal itu diungkapkan oleh ajudan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Alexei Aryostovic, pada Jumat 17 Juni 2022. Senjata berat yang tak lagi dikirim Barat diantaranya adalah tank dan pesawat. Menurut Aryostovic, sikap ini jelas menunjukkan bahwa negara Barat berharap terjadi negosiasi antara Rusia dan Ukraina. Sehingga perdamaian antara Rusia dan Ukraina akan segera tercapai. Meski demikian, ia memperingatkan bahwa rencana negosiasi yang diharapkan oleh negara tersebut dipastikan akan gagal. Ia mengatakan solusi akhir adalah Ukraina merebut kembali wilayah yang dikuasai Rusia menggunakan kekuatan militer. Aryostovic menyebut, pada suatu hari Rusia akan menarik pasukan militernya, seperti yang dulu dilakukan di Kiev, Sumi, dan Chernigov. Menurut Aryostovic, pada saat itu Rusia menyadari aksi yang mereka lakukan adalah hal yang sia-sia. Sementara Menteri Luar Negeri Dmitry Kuleba menentang aksi Barat yang mendorong persyaratan perdamaian. Ia menyebut, Ukraina dapat mengalahkan Rusia di medan perang jika Barat memasuk cukup artileri dan senjata berat lainnya. Kuleba kemudian mengkritik Presiden Perancis Emmanuel Macron karena mengatakan Barat tidak boleh mempermalukan Rusia. Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Henry Kissinger juga tak lepas dari kritikannya. Pasalnya, Henry menyarankan agar Ukraina menyerahkan beberapa wilayah demi perdamaian dengan Moskow. Ia bersikeras bahwa Ukraina dapat menang melawan Rusia jika mendapat dukungan yang cukup penuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!